Ada yang Dikit-dikit marah Dicat Tidak dibalas Marah-marah, kamu ngecat saya tidak dibalas Kan Anak-anak kecil zaman sekarang kan Apa namanya Remajar zaman sekarang kan sukanya gitu Marah-marah melihat Dua centang abu-abu Yang tidak kunjung membiru Tapi dia buat status dua menit yang lalu Dibalas, dicat tidak balas Tapi dia buat status Cat tidak dibaca Tapi dia buat status muara-marah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Wa ashadu an la ilaha illallah Wa ahadahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim Wa zidh wa barik wa an'im Ala habibina wa sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma wa ala alihi wa ala ashabihi wa man saru ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yawmiddin Allahumma ga alhamdulillah wa zidh wa alihi wa amla Wa ha ambib ilan al-iman wa zayyinhu fi qulubina Wa karrih ilayna l-kufra wal pulsuqa wala isyan 암� ala ba'd Amma ba'd Para jamaah yang dirahmati Allah SWT Kembali Kita bersyukur Kepada Allah SWT Atas rahmat Dan karunianya Sehingga Sampai saat ini Sampai detik ini Allah SWT Masih mengizinkan kita semuanya Untuk bersujud di hadapannya Para jamaah yang dirahmati Allah SWT Kita memasuki Hadis yang ke-16 Masih seperti Hadis yang ke-15 Hadis yang sebelumnya kita bahas Yaitu tentang bagaimana Cara kita bersosial yang baik Hadis yang ke-16 Mengarahkan kepada kita semuanya Agar menjadi pribadi yang Tidak gampang marah Karena Seringkali kita mendapati Diri kita sendiri bahkan Atau orang lain Yang sukanya marah-marah Terus Kenapa dikit marah Dirasani marah Di Ini marah Di itu marah Kewampang marah Kita baca Al-hadis As-sadisa Asyar Hadis yang ke-16 Al-hadis yang ada dihadapan kita Para jamaah sekalian Diriwatkan oleh Abu Hurairah Semoga Allah Meridhainya Dan semoga Allah SWT Juga meridhai Kita semuanya Bersama Keridoannya Kepada para sahabat Bawasannya Ada seorang Laki-laki Datang ke Rasulullah Siapa laki-laki ini Allah Para ulama Tidak menyebutkannya Para sahabat Juga tidak meriwayatkannya Siapa nama laki-laki ini Kenapa para jamaah sekalian Karena Diketahui Maupun tidak Diketahui Nama laki-laki ini Tidak akan Ada pengaruhnya Terhadap hukum Mau yang tanya itu Abdurrahman Mau yang tanya itu Payjo Misalnya Mau yang tanya itu Ngatinun Misalnya Tidak Ngefek Tidak pengaruh Karena Tidak pengaruh Tidak penting Mau dibahas Apa faedahnya Tidak ada Intinya Seorang laki-laki Datang ke Rasulullah S.A.W Sebagaimana juga Dalam hadis yang lain Ada seorang laki-laki Datang kepada Rasulullah S.A.W Bertanya tentang Mana hakun nasib Husni sahabati Wahai Rasulullah Siapa orang yang Paling berhak Untuk aku Berbuat baik Kepadanya Seorang laki-laki Siapa Tidak tahu Kenapa tidak tahu Karena memang Diketahui Maupun tidak Diketahui Laki-laki ini Tidak mengubah hukum Seorang laki-laki bertanya Meminta wasiat Kepada Rasulullah S.A.W Aul sini Ya Rasulullah Berikan saya wasiat Berikan saya nasihat Rasulullah Dengan nasihat yang Sangat-sangat singkat Dua kata Jangan Marah Laki-laki ini Tidak puas Farad Masih terus Nanya Didedes Istilah Jawanya Ya Rasulullah Kasih lagi Rasulullah Wasiat Rasulullah La tahtob Jangan Marah Hadis Diriwatkan oleh Imam Bukhari Perjamah Yang dirahmati Allah S.W Hadis ini Sangat singkat Dan memang Kebanyakan hadis Nabi S.A.W Itu singkat Padat Dan jelas Rasulullah S.A.W Mengatakan Uti itu Jawami Al-Kalim Saya diberikan Jawami Al-Kalim Apa maksud Dari Jawami Al-Kalim Itu Adalah Kata-kata Yang singkat Padat Penuh Ma'ana Dalam Papata Arab Dikatakan Khoirul Galami Ma'kolla Wadalla Perkataan Yang sebaik-baik Perkataan Itu yang Sedikit Dan memberikan Penjelasan Berarti yang Perkataan paling Jelek itu Ngomong Ngalor Ngidul Ngitan Ngulon Tapi Tidak ada hasilnya Jadi perkataan yang terbaik Itu sedikit Tapi memberikan Penjelasan Dan itulah Hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Datanglah seorang laki-laki Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Awsini Al-wasiyah Wasiyah Itu adalah Al-ahdu Ila syakhsi Bi-amrin ham Yaitu Memberikan Instruksi Kepada Seseorang Untuk Melakukan Sesuatu Yang penting Dan wasiyah Itu Kebanyakan Dalam kitab-kitab Fikih Disebutkan Ketika Orang mau meninggal Itu biasanya Berwasi Berwasiat Dan wasiat itu Ini panjang pembahasannya Wasiat itu Ya kalau Meninggal Ya Maka yang perlu Diketahui Kalau jenengan Punya Duit banyak Dan punya Anak Banyak Harta jenengan Banyak Anaknya Juga Banyak Itu Sebelum Orang ini Meninggal Itu harus Ditengahi Anak-anaknya Jangan sampai Dia meninggal Anak-anaknya Gelut Kenapa Gelut Oh sawai Bapak yang disana Itu ya Punyaku Tidak Itu loh Katanya Punyaku Oh Yang ngerawat Bapak Pas sakit Itu aku Kamu dapat apa Saya mau Ngerawat Bapak Tapi kalau dapat Sawah yang disana Na'udzubillahi Minta Tip Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Menjelaskan Bawasannya Marah Marah itu apa Marah itu Apakah Banting-banting 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 Kursi Mukul-mukul Pipi Marah adalah Jamrotun Yulqiyah Syaiton Fiqolbi Bani Adam Fayagli Al-Qolbu Marah Adalah Bar api Yang dilemparkan oleh Syaiton Kepada hati Seorang Manusia Sehingga hatinya itu Mendidih Emosi Makanya Orang kalau marah itu Sering digambarkan Dengan Keluar Apa namanya Sungunya Apa namanya Dengan Apa Jadi banteng Jadi apa namanya Ada Tanduknya Itu kalau marah Oleh karena itu Wajahnya Memerah Dan juga Nafasnya itu mulai Apa namanya Berirama Dan terkadang Sangking marahnya itu Rambutnya Bulu kudunya Sampai berdiri-berdiri Kemudian Maksud dari Jangan marah itu Seperti apa Jangan marah Apakah Kalau Atau biasanya Yang buat Marah itu apa Misalnya Misalnya buat marah itu Marah itu Sebenarnya pada zaman sekalian Sifat manusiawi Ya namanya manusia itu Salah satu sifatnya adalah Marah Tapi Setiap orang itu Beda-beda Ada yang Dikit-dikit Marah Dicat Tidak dibalas Marah-marah Kamu ngecat Saya tidak dibalas Kan Anak-anak kecil Zaman sekarang kan Apa namanya Remaja remaja zaman sekarang Kan sukanya gitu Marah-marah melihat Dua Centang Abu-abu Yang tidak kunjung Membiru Tapi dia buat status Dua menit yang lalu Dibalas Cet Tidak balas Tapi dia buat status Cet Tidak dibaca Tapi dia buat status Marah-marah Marah-marah Ada orang yang Ya diganggu itu sabar Ya sabar Tapi ujung-ujungnya Marah Tapi ada orang yang Sangat-sangat cabar Marahnya itu Bisa dihitung jari Itu pun karena Sudah kelewat batas Makanya dulu ada Ucapan Entah ucapan siapa Tapi terlanjur Viral Sabar juga ada batasnya Betul apa enggak Sabar katanya Ada batasnya Betul apa enggak Para jaman sekalian Tidak benar Sabar itu Tidak ada Batasnya Kata Allah subhanahu wa ta'ala Ya yuladzina aman Subiru Wasobiru Warabitu Wattakullah Sabar-sabar Dan bertakwalah Kepada Allah subhanahu Wata'ala Dan perlu Dikitahi para jaman sekalian Bahwasannya Marah itu Ada dua bagian Pertama Ya itu Tidak ada Seseorang itu Dibuat marah Contoh misalnya Dengan Bikin kopi Kapal api Misalnya Mau santai Laku Anaknya yang usia Ada tahun Dua tahun Itu lari-lari Nyenggol kopinya Tumpah Misalnya Atau ibu-ibu Misalnya Pas sedang masak Rawon Masak soto Ternyata Anaknya itu Karena Masih kecil ya Cita-citanya Jadi Tukang masak Garam yang Satu bungkus itu Di Apa namanya Tuangkan ke Masaannya Ya asin semuanya Marah gak Ya normalnya Orang ya Marah Normalnya Taip Kalau marah Yang seperti ini Ya intinya marah Tapi dia belum Berbuat apa-apa Itu Saya yakin Semua orang disini Pernah marah Saya juga pernah Marahnya Ada disini yang belum Pernah marah Saya itu Enggak pernah marah Marah itu Enggak ada dalam Kamus saya Ada seperti itu Bapak-bapak gimana Sering Bapak-bapak jarang Yang seperti ini Saya yakin Semua orang Pernah Dan sulit Untuk enggak seperti ini Yang kedua Adalah Efek Marah itu Dia kerjakan Apa enggak Marah itu punya efek Orang Kalau marah Itu Apa yang terjadi Yang terjadi itu Pertama Ucapan yang keluar Dari mulutnya itu Enggak mungkin Kalimat Toibah itu Enggak mungkin Yang ada itu Mengapsen kebun binatang Marah-marah Misu-misu Setelah mulutnya Terkadang tangannya Juga ikut Bergerak Dan perbuatannya Nah inilah Yang harus kita Tahan Inilah yang harus kita Bentengi diri kita Ya Memang Saya akui Saya sendiri pun juga Orang Bukan yang Sabar-sabarnya Luar biasa Ya Manusiawilah Tapi Ini harus saya sampaikan Karena Ya kita berusaha untuk Menjadi orang yang lebih Sabar Faidah dari hadis ini Yang pertama adalah Bawasannya Sahabat Nabi S.A.W Mereka Sangat Sangat Semangat Untuk bertanya Tentang hal Yang bermanfaat Dan inilah contoh Yang sangat bagus sekali Zaman dulu Orang-orang Ulama terdahulu Orang-orang Solai terdahulu Kalau ketemu gurunya Sebagiannya para sahabat Bertemu Rasulullah Itu bertanya Tentang ilmu Yang dia gak ketahui Nah kalau Orang-orang Zaman sekarang Ketemu Ustadznya Yang dia sering Lihat di Youtube Apa yang terjadi Diajak selfie Ustadznya Diajak selfie Terus Di upload Di statusnya Alhamdulillah Ketemu Ustadz Fulan Dan itu rata Saya sering Melihat orang Seperti itu Jadi Para sahabat Dan juga Orang-orang terdahulu Para ulama Kalau ketemu gurunya Mereka bertanya Mereka Mengajukan Permasalahan-permasalahan Yang mereka gak tau Sehingga Ilmunya bertambah Kalau Selfie sama Ustadznya Yang bertambah Like-nya Komentarnya Bertambah Ilmunya Yang gak tambah Dan banyak sekali Para sahabat Bertanya kepada Rasulullah Ada yang bertanya Ya Rasulullah Kapan hari Kiamat Kata Rasulullah Terus Apa persiapan Untuknya Ada lagi Yang bertanya Tentang Bulan-bulan Hijriah Tentang hilal Misalnya Sehingga turun Ayat Dan masih Banyak sekali Para sahabat Bertanya Sama Rasulullah Sallallahu alaihi Wassalam Dan tujuan Pertanyaan Para sahabat Itu untuk Diamalkan Bukan untuk Ngetes Ustadznya Wah ini Sepertinya Ustadz ini Agak viral Saya tanya Nanti kalau Jawabnya Kepreset Diviralkan Lumayan Buat Di upload Di konten Hashtagnya Demi konten Jadi Apa namanya Maka yang kita sering Lihat di Youtube Itu Para Ustadz itu Diadu Diadu Dipotong videonya Di edit Ditempelkan Video yang satunya Sehingga Ustadz Fulan Versus Ustadz Fulan Nah itu sudah Kayak Sudah kayak Diring tinju Tapi bedanya Di Youtube Dan itu Kalau Seseorang Tahu Ditanya Tujuannya Untuk ngetes Itu boleh Untuk tidak Jawab Atau Tanya Tujuannya Untuk apa Untuk Mencari-cari Keringanan Tanya Ustadz Fulan Boleh gak Misalnya Boleh gak Makan riba Misalnya Oh gak boleh Gak puas Tanya yang lain Boleh gak Makan riba Gak boleh Tanya itu Sampai nemu Boleh Baru ya ini Cocok ini Nah itu Dan itu banyak sekali Orang-orang yang Mencari-cari Keringanan Boleh gak Misalnya Apalagi misalnya Menikah tanpa wali Boleh benda Cari-cari apa Celah Cari-cari Keringanan Tujuannya Untuk apa Ya Mengikuti Hawa nafsu Jadi Insyaallah Disini gak ada Pertanya itu Tujuannya Untuk mencari Kebenaran Kemudian Faedah selanjutnya Adalah Bawasannya Kita harus Menghadapi Seseorang Itu Sesuai Situasi Dan kondisi Dan kebetulan Orang yang bertanya Kepada Rasulullah Ini Kata para ulama Itu orang yang Suka marah-marah Orang yang suka apa Sukanya marah-marah Beda lagi Kalau yang bertanya Adalah orang kaya Dan dia punya Banyak harta Di sekitarnya Banyak tangganya Yang miskin Apa kira-kira Berilah saya wasiat Apa wasiatnya Soda Soda Kho Seorang anak Menelantarkan Orang tuanya Kalau bertanya Berilah saya wasiat Wasiatnya apa Berbaktilah Kepada orang Tua Orang misalnya Suka Sabung ayam Suka Apa namanya Ngadu ayam Ayam itu diadu Minta wasiat Wasiatnya apa Jangan ngadu Ayam Orang suka Mencuri Misalnya Orang suka Mencuri Orang suka Apapun itu Sesuai kondisinya Kalau bertanya Ya dijawab Sesuai dengan Kondisinya Begitu pula dengan Amalan yang utama Ketika ada sahabat Yang kuat Badannya Seorang kesatria Amalan apa Yang paling Afdol bagi dia Ya jihad Visabi Lillah Nah kalau orangnya Kurus Kering Kerempeng Kecil Suaranya melengking Kewatiran Disuruh jihad Ya Amruk duluan Sebelum nyampe Medan perang Itu sudah Amruk duluan Bangkannya Sesuai dengan Situasi dan Kondisi Kemudian Ketika Marah Apa yang Hendaknya kita kerjakan Apa yang harus kita kerjakan Apa yang harus kita lakukan Ketika marah Apakah harus Dilampiaskan Oh pokoknya saya marah ini Awas kamu fulannya Tunggu pembalasanku Gitu ya Biasanya kan gitu Tapi yang pertama Kalau kita marah Coba Ganti posisi Tadinya berdiri Marah-marah Sambil berdiri Coba duduk Duduk Masih marah-marah Coba Berbaring Masih marah lagi Coba Ber Beruduh Dan Doa ketika kita marah Adalah Kata Rasulullah S.A.W Ketika melihat Laki-laki yang sedang marah Yang sangat marah sekali Dan orang Arab itu Kenapa mereka Mereka itu Salah satu kebiasaan Ialah senang berperang Jadi zaman dulu Namanya Di Jazira Arab Itu kan Tanahnya Tandus Gersang Jarang hujan Gada air Dan Sumber mata pencarian Sumber dayanya Sumber daya alam Cuma dari Hewan ternak Yang Seringkali kesulitan cari air Dan cari rumput Mereka itu suka perang Dan perangnya Orang di Jazira Arab Zaman terdahulu Tujuannya adalah Untuk cari makan Persediaan makanan Habis di kabilahnya Kabilah seberang Itu Ternyata ini Kabilah seberang ini Punya banyak Hewan kambing Serang Serang Diambillah Dirampok Semuanya Zaman dulu seperti itu Sebelum Islam Datang Makanya Rasulullah S.A.W. Ketika melihat Laki-laki yang Sangat marah Sekali Saya berlindung Kepada Allah S.W.T. Dari Saitan yang Terkutuk Itu Doanya Kalau kita marah Memang Pak Melampiaskan Kemarahan itu Aslinya itu Ya Ada rasa puas Ngina Pemotan Di hati itu Pelong Betul apa enggak Misalnya Jangan Apa namanya Ibu-ibu Misalnya Suaminya itu Apa namanya Uang belanjanya Atau misalnya Ada kesalahan Dari suaminya Misalnya Itu Marah-marah Atau Bapak-bapak Yang melihat Disini ada Kekurangan Disitu Marah-marah Memang dalam hati itu Ada rasa apa Rasa Plong Tapi para jamaat sekalian Marah ini Seringkali Bisa Sampai Merusak Hubungan Masyarakat Tetangga Yang tadinya Bagus Yang tadinya Ramah Rukun Karena satu masalah Marah Mungkin karena pas Bagi hewan kurban Dilewati Padahal enggak sengaja Marah-marah Akhirnya Enggak disapa Lima tahun Marah-marah Apalagi antara suami dan Istri Terkadang dan seringkali Hubungan itu Terjadi perceraian Itu pas Marah Marah Ya biasanya orang cerai itu Ketika Pas Marah-marah Atau pas Ademayim Ademayim Uang melimpa Harta banyak Anak soleh-soleh Ya udah cerai ya Enggak mungkin Ketika Terjadi perceraian Itu biasanya Pas kondisi marah-marah Kamu itu mas Enggak ngertiin saya Masa pengertianmu saja Aku harus minta Kata istrinya gitu Katanya suaminya Kamu itu Sedikit-dikit Nangis Sedikit-dikit Minta perhatian Nah gitu ya Itu semuanya apa Harus saling Mengerti Semua orang itu Para jamaah sekalian Harus Berpikir tentang Kewajibannya Jangan pernah berpikir Tentang haknya Kalau semua orang Merasa Kewajibannya Kewajibannya Haknya harus dipenuhi Misalnya Seorang Suami misalnya Oh istri itu ya harus Solehah Harus Apa namanya Bisa makan yang Bikin makanan yang enak Harus bisa gini Harus bisa gitu Harus bisa gini Istrinya juga gitu Suami itu ya harus Tebel dompetnya Bukan tebel Catatan Bon hutangnya Gitu ya Gitu misalnya Suami itu ya harus Mengayomi Melindungi Beli ini Beli itu Itu Tidak akan Praselesai Bapak-Ibu sekalian Yang benar bagaimana Fokus terhadap Kewajiban kita Sebagai seorang suami Tugasnya apa Memberikan Hak-hak Kepada istri Sebagai seorang istri Memberikan hak-hak Kepada Suaminya Sebagai seorang anak Menunaikan hak Kepada orang Tuanya Itu nanti Insyaallah Hidup akan Adam Ayam Jadi Sebagai manusia Fokuslah kepada Apa yang menjadi Kewajiban kita Jangan Ada pun hak Mintalah Sama Allah Subhanahu Wata'ala Fahidah yang selanjutnya Para jamaah sekalian Adalah Bahwasannya Agama kita Ini Adalah Agama Yang melarang Kepada Akhlak Yang jelek Yang melarang Kepada Su'uluk-uluk Dan Selalu Berusaha Untuk bagaimana Kau muslimin Bisa Bersikap Berakhlak Dengan akhlak Yang paling terpuji Menangkannya Rasulullah S.A.W. Bersabda La taghub Karena Seringkali Marah itu Berefek Mengakibatkan Apa namanya Hubungan yang rusak Antara satu Dan Yang lain sebagainya Tapi Adakah Marah yang terpuji Marah yang Bagus Ada apa Apakah Semua marah itu Jelek Apakah Semua marah itu Tercelah Ternyata Para jamaah Ada marah itu Yang terpuji Itu ada Ternyata Marah yang terpuji Bagaimana Rasulullah S.A.W. Itu Pernah Beberapa kali Marah kepada Para sahabat Contohnya Ketika Muad bin Jabal Beliau Adalah Seorang imam Di kampungnya Muad bin Jabal Seorang imam Di kampungnya Dan ketika Salat bersama Orang-orang Di kampungnya Muad bin Jabal Itu membaca Surat yang Sangat-sangat Panjang sekali Suratnya panjang Sekali Al-Baqarah Panjang Panjang sekali Sementara ini Orang Pekerja Kemudian Akhirnya Dia pergi Dari sholat itu Pergi Sama Muad Dibully Dibully Di Diajek Apa ini Orang munafik ini Sholat Kau gak betah Lapolah ke Rasulullah Rasulullah Saya gini Begini Begini Ngimaminya Beliau Lama sekali Rasulullah Disini Marah Sama Muad Kamu itu Bikin fitnah Di kalangan manusia Kenapa Rasulullah Kalau kamu Sholat bersama Orang-orang Di kampungmu Jangan Panjang-panjang Kenapa Terkadang Di kampung itu Ada orang Yang sepuh Asam muratnya Kadang-kampuh Kadang Tidak Orang yang Kakinya sakit Ada Bapak-bapak Yang harus Menjaga anaknya Ada pekerja Yang harus Kembali bekerja Orang kantor itu Dapat Jam sholat itu Ya mungkin Gak akan lama Jadi Kalau sholat sendirian Sholat sunnah sendirian Giamulail Sholat malam Itu monggo Mau baca Lebakoro Sampai hatam pun Juga Silahkan Tapi kalau misalnya Sedang sholat bersama Orang banyak Sholatnya itu Rame-rame Banyak orang Kan kasihan Kalau ada Mbah Ada anak Ada Macem-macem Makanya Jangan sampai Jangan sampai Hal itu Terjadi Kemudian Juga ketika Rasulullah S.A.W. Mengirim Usama Ibn Zaid Untuk berperang Suatu ketika Usama Ibn Zaid Ini duel Duel dengan Salah seorang Kafir Duel Duel Dan pedangnya jatuh Dan dia Mau menebas Musuhnya ini Usama Ibn Zaid Mau menebas Mau bunuh musuhnya Dia takut Langsung bersahadat Asyadu an la ilahilallah Wasyadu an la muhammad Rasulullah Usama ini Bingung Ini Tadi mau bunuh saya Pas mau saya bunuh Kok dia bersahadat Ini Pura-pura Atau betulan Akhirnya Usama Berfikir Wah ini pasti Pura-pura ini Ini Bohong-bohongan ini Sudah Saya bunuh aja Dibunuh akhirnya Sampailah kabar ini Rasulullah Rasulullah Akhirnya Marah Kenapa Karena Kata Rasulullah Apakah kamu sudah Membelah dadanya Sehingga kamu tahu Di hatinya itu Dia sedang berpura-pura Artinya apa Masalah hati Serahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala Adapun kita Sebagai manusia Itu Hanya Menghukumi secara zuhirnya Secara zuhirnya Dia Solat misalnya Itu jangan Dinyinyiri Apa nyinyiri Jangan dibully Gak pernah Solat Solat paling cari perhatian Mau Nyalon jadi Ketua Ketua apa misalnya Kepala desa Tumben kok Sodaqoh Paling mau nyalon Ini Yang gak pernah Yang gak pernah Puasa Kok puasa Pasti ini Ada calon Mertuanya datang Nah Kita gak usah Suuzon Yang penting Dilihat Oh solat Masya Allah Alhamdulillah Urusan hatinya Serahkan sama Allah Subhanahu Wata'ala Gak usah Tapi loh Dia tuh jelas-jelas Cari perhatian Pencitraan Ustaz Masalah hati Serahkan sama Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian juga Pada suatu hari Rasulullah Masuk ke rumahnya Dan Di rumah Salah satu istrinya Ada Satu Apa ya Lukisan Atau Semacam Lukisan Atau patung Ditutup Sama kain Ketika Rasulullah Tahu Rasulullah Marah Rasulullah Mengatakan Asyadun nasi Azaban Yaumal Qiyamah Al-Musawirun Orang yang paling keras Siksaannya di hari Qiyamat nanti Adalah Para tukang Gambar Yang suka menggambar Makhluk Bernyawa Karena kalau Suka Gambar Gambar Pohon Gambar Mobil Itu InsyaAllah Tidak Masalah Dan diantara Para jamaah sekalian Keutamaan Menjaga Diri Dari Sifat Marah Ini adalah Firman Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan Bersegeralah Kamu Menuju Ampunan Dari Rabbim Dan surga Yang luasnya Seluas Langi dan bumi Yang disiapkan Untuk orang-orang Yang bertakwa Yang mereka itu Berinfak Baik Secara Dalam kondisi Lapang Maupun Kondisi Terjepit Karena Kalau Infak Dalam kondisi Bersotakoh Dalam kondisi Lapang Itu Ya Meskipun Sulit Meskipun Namanya Sotakoh Itu Harus Dilatih Bapak Ibu Sekalian Ada Orang Itu Misalnya Jendangan Misalnya Lewat Kota Amal Jendangan Jalan Lewat Kota Amal Ada Ada Rasa Ingin Nyumbang Keluari Dompet Narik Satu Uang Seratus Ribu Masuk Kota Atau Masuk Dompet Masuk Dompet Saya juga Kadang-kadang Gitu Jujur Keluar Lagi Lima Puluh Ribu Masuk Kota Amal Masuk Dompet Dompet Turun Lagi Dua Puluh Amal Dompet Pikir Pikir Karena Mikirnya Barat Masuk Dompet Lagi 10.000 Masih Dompet 5.000 Ya Mikir-mikir Tapi Nanti Dulu 2.000 2.000 2.000 Itu pun Dipilih 2.000 Yang paling Lecek Duitnya Itu Duitnya Itu Ada 2.000 Yang Halus Molus Masih Baru Masih Kenceng Duitnya Sama 2.000 Yang Sudah Kehitam Hitaman Longset Semuanya Mana Yang Masuk Kota Pas Kebetulan Ada Orang Misalnya Pas Ada Lewat Kota Amal Pas Itu Pas Tidak Fokus Lagi Main HP Pas Ada Kota Amal Pas Keliru Ngambil Duit Tadinya Di Saku Kanan Itu Dari Masjid Niatnya Untuk Infak Kemudian Saku Kanan 100.000 Karena Mau Belanja Di Indomaret Satunya Lagi 2.000 Mau dimasukkan Ke Kota Amal Terus Kemudian Pas Tidak Fokus Keliru Yang Diambil 100.000 Masuk Ke Kota Amal Nyesel Nggak Dia Kira-kira Nyesel Apa Namanya Kalau Bisa Menghubungi Panitia Itu Dihubungi Panitia Dan Itu Ketika Lapang Dan Berinfak Ketika Sempit Itu Jauh Lebih Besar Pahalanya Dan Dengan Uangnya Misalnya Punya Duit Cuma 100.000 Ya Mumpung Misalnya Jenengan Yang merasa Belum Kaya Segera Sotakoh Kenapa Kalau sudah Kaya Itu jauh Lebih sulit Sotakohnya Kalau Jenengan Punya 100.000 Jenengan Sotakohkan 50.000 Berarti Jenengan Sotakoh Berapa Persen Kekayaan Jenengan 50% Kekayaan Itu Menjenengan Sotakohkan Lanjengan Punya 1 triliun Mungkin 500 Miliar Sulit Punya 1 juta Misalnya 100.000 Sotakohkan 50.000 Berarti Sotakoh 50% Harta Punya 1 juta Apakah Mungkin 500.000 Berat Sepertinya Disotakohkan 100.000 Meskipun Lebih banyak Dari 50.000 Tapi Itu Cuma 10% Punya 1 triliun Paling 1 juta Nah Gitu Apalagi Orang Yang Sotakohnya Dalam Waktu Sempit Dan Pada Jaman Sekalian Sotakoh Dalam Waktu Sempit Itu Kalau Orang Jaman Dulu Biar Kaya Bagaimana Mereka Sotakoh Tapi Tujuannya Niatnya Jangan Untuk Kaya Karena Niat Ini Pada Jaman Sekalian Kalau Kita Niat Untuk Allah Subhanahu Wa ta'ala Dunianya Insya Allah Dapat Jangan Misalnya Ikut Pengajian Romantun Misalnya Disitu Ada Buka Bersama Lauknya Itu Pake Apa Namanya Macem-macem Ada Padang Nasi Padang Lauknya Jangan Datang Kajian Niatnya Niat Untuk Cari Nasi Padang Buat Buka Sama Minuman Dapat Pahalanya Enggak Kira-kira Pahala Kajian Tidak Dapat Tapi Jangan Niat Untuk Cari Ilmu Pahala Untuk Cari Ilmu Dapat Nasi Padangnya Dapat Dapat Dua Doanya Kemudian Dan Mereka Orang-orang Yang Benar-benar Menahan Marahnya Sedangkan Mereka itu Mampu Untuk Melampiaskannya Dengan Marah Sama Ada Karyawan Ada karyawan Misalnya Karyawan Karyawan Marah Sama Atasannya Ditahan Kenapa Dia mau Ngapain Di atasannya Bosnya Ngeselin Misalnya Dia mau Marah Sama Atasannya Dia marah Tapi Tidak Mampu Ya Sudahlah Sabar Itu Sabar Apa Kira-kira Botan Bapak Ibu Sabar Itu Ya Kalau Misalnya Dia Mampu Melampiaskan Tapi Dia Tahan Misalnya Jenengan Juragan Punya Karyawan Karyawan Ini Mengeselin Karyawan Ini Bikin Gregeten Jenengan Mampu Marah Tapi Ditahan Sabar Sabar Itulah Sabar Kalau Sama Atasan Saya Sabar Sama Dia Itu Tidak Sabar Bapak Ibu Sekalian Memang Pinginnya Marah Tapi Tidak Mampu Seperti Itu Sama Dengan Orang Yang Mengatakan Aku Tidak Bikin Kaya Tidak Bikin Soge Aku Tidak Bikin Enak Tidak Tidak Pusing Tapi Dianya Tidak Kaya Itu Sebenarnya Dia Sudah Lama Pingin Kaya Tapi Tidak Keturutan Akhirnya Pasrah Keliatannya Goyang Tapi Pengen Jotosi Orang Itu Sama Dengan Seperti Itu Dia Mampu Melampiaskan Kemarahannya Tapi Dia Tahan Itu Orang Yang Benar-benar Sabar Dan Rasulullah Bersabda Sabar Itu Pada Bentakan Pertama Orang Mau Marah Dia Itu Ada Salah Pahaman Misalnya Ada Salah Pahaman Atau Dia Disakiti Temannya Atau Dia Tidak Sengaja Apa Dia Marah Waktu Itu Besok Reda Saya Sabar Sengaja Itu Sabar Tidak Sabar Itu Pas Kejadian Langsung Sabar Di tempat Sabarnya Kejadian Di tempat Sabarnya Juga Di tempat Kalau Sabarnya Marah Dua hari Tiga hari Reda Satu pekan Saya sudah Tidak Marah Saya Sabar Tidak Marah Padahal Pas Pertama Kali Kejadian Dia Marah Jadi Yang Seperti Itu Tidak Bisa Disebut Dengan Orang Yang Sabar Dan Barjama Sekalian Dalam Surat Surah Allah Berfirman Dan Maka Sesuatu Apapun Yang Diberikan Kepadamu Itu Adalah Kenikmatan Hidup Di Dunia Dan Yang Terakhir Dan Ketika Mereka Marah Mereka Itu Memah Afkan Memang Para jamaah Memah Afkan Itu Wajib Anda Kira-kira Memaafkan Itu Bagus Utama Mulia Sangat Dianjurkan Dan Pahlanya Besar Tapi Kita Harus Hati-hati Kalau Orang Lain Tidak Memaafkan Kita Karena Kalau Tidak Dimaafkan Di hari Kiamat Nanti Kita Akan Dituntut Sebagaimana Yang Sudah Pernah Kita Sampaikan Di Pertemuan Yang Telah Berlalu Jadi Pertama sekalian Sekali lagi Menjadi Orang yang Sabar Itu Bukan Hal Yang Mudah Hal Yang Sulit Gampang Diucapkan Sabar Bahkan Terkadang Ada Orang Yang Namanya Pak Sabar Namanya Sabar Tapi Marah-marah Terus Itu Banyak Memang Terkadang Nama Itu Tidak Sesuai Sama Orangnya Orang Itu Namanya Ribut Sepi Ada Orang Namanya Untung Tapi Pas Bisnis Rugi Terus Namanya Untung Orang Namanya Sabar Tapi Marah-marah Terus Yang Lucu Itu Orang Namanya Urip Tapi Sudah Meninggal Itu Yang Lebih Terkadang Nama Itu Tidak Tembus Kadang-kadang Jadi Untuk Seorang Yang Sabar Itu Memang Tidak Mudah Dan Ujian Kesabaran Itu Datangnya Sewaktu-waktu Tidak Mesti Bisa Diprediksi Terkadang Ya Tiba-tiba Datang Terkadang Ya Besok Datangnya Intinya Alakulihal Bawasannya Jadi Orang yang Sabar itu Diperlukan Latihan Diperlukan Mujahadah Diperlukan Menahan Hawa Nafsu Jadi Ketika pulang Nanti Dari Majelis Ini Masing-masing Kita Berniat Untuk Jadi Orang Yang Lebih Sabar Dan Yang Menyampaikan Sabar Seperti ini Belum Tentu Juga Sabar Bapak Ibu Sekalian Karena Terkadang Orang Tidak Sadar Kadang-kadang Tapi Kita Semua Berusaha InsyaAllah Baik Itu adalah Hadis yang Ke Keberapa Ini Ke 16 Masih ada Waktu itu Gimana Bisa ya Ada Pertanyaan Mengenai Tentang Kesabaran Gambar itu Terbagi Menjadi Banyak Hal Pertama Ada Gambar Yang Kata para ulama Itu Lahudzil Yang punya Bayangan Artinya Seperti patung Patung Itu Mutlak Diharamkan Mutlak Apa Diharamkan Itu patung Kemudian Yang kedua Adalah Gambar Tangan Lukisan Itu Juga Kena Yang Diharamkan Seperti itu Kalau Kamera Bagaimana Gambar Apakah Termasuk Gambar Ada Dua ulama Atau Setidaknya Ada para ulama Itu Berselisih Pendapat Tentang Masalah Ini Ada yang Mengatakan Itu Gambar Termasuk Hadis ini Yang satu Mengatakan Bukan Gambar Itu Sebenarnya Bayangan Benda Kemudian Di Diambil Sebagaimana Kalau Orang Di depan Cermin Itu kan Tidak Gambar Karena Kamera Kamera Ini Isinya Cermin Isinya Apa Namanya Ada Cerminnya Ada Kacanya Dan Macam Macam Berarti Dia Bukan Termasuk Gambar Ada pun Video Live Streaming Insyaallah Tidak Termasuk Karena Itu Sebagaimana Kata Baru Lama Kalau Orang Apa Namanya Di Depan Cermin Di Depan Kaca Itu kan Apa Namanya Tidak Tidak Memang Gambar Seperti Orang Yang Mengaca Di depan Cermin Atau Di Depan Air Tiap Saya ulangi Lagi Pertama Gambar Patung Gambar Patung Itu Patung Apapun Jenisnya Manusia Patung Hewan Itu Termasuk Gambar Yang Diharamkan Gambar Apa Namanya Patung Termasuk Gambar Kedua Gambar Hasil Tangan Itu Termasuk Juga Yang Diharamkan Kalau Gambar Kamera Ulama Berhasil Pendapat Ada Yang Mengatakan Haram Karena Termasuk Menggambar Yang Selanjutnya Ada Yang Mengatakan Tidak Haram Karena Bukan Menggambar Tapi Dia Hanya Menjepret Bayangan Bukan Bukan Gambar Kan Gak Mungkin Kita Gambar Gini Kan Kamera Jepat Bayangan Tapi Ingat Bukan Kamera Kemudian Diedit Kalau Diedit Termasuk Gambar Kalau Diedit Apalagi Jaman Sekarang Kamera Selfie Bisa Dibikin Tambah Gemuk Yang Tadinya Hitam Manis Jadi Glowing Kamera Jahat Diedit Seperti itu Kalau itu Jelas Itu Gak Boleh Kalau Gambar Yang Murni Gambar Seperti itu Itu Ulama Berbeda Pendapat Ada Kalau Misalnya Gambarnya Untuk Kebutuhan Kajian Livestreaming Seperti ini Itu Insyaallah Diperbolehkan Seperti video Livestreaming Insyaallah Diperbolehkan Dan para ulama Sheikh Fauzan Sheikh Sulaiman Ar-Ruhaili Para ulama Itu Mereka Juga Punya Channel Youtube Yang disitu Ada Video Mereka Apa Video Mereka Sedang ceramah Dan Gambar Ini Pada zaman Sekalian Kalau Gambarnya Memang Gambar Foto Tadi Kalau Memang Darurat Dan Hajat Diperlukan Untuk KTP Untuk SIM Insyaallah Boleh Karena Memang Diperlukan Yang Diperselikan Tadi Misalnya Saya Memoto Apa Namanya Teman Teman Tanpa Ada Kebutuhan Cekrik Nah Itu Yang Diperselisikan Ada Untuk Kebutuhan Seperti Kajian Seperti Insyaallah Diperbolehkan Nah Seperti Terima Lagi Pertanyaan Oke Ya Lukisannya itu Dia Apa Namanya Dari sini Ke atas Kalau Misalnya Untuk Tangan Saja Kaki Saja Insyaallah Tidak Termasuk Golongan Yang Bernyawa Tapi Kalau Ada Matanya Ada Hidungnya Ada Mulutnya Yang Bernyawa Itu Termasuk Apa Menggambar Wajah Oke Termasuk Satu Permasalah Lagi Di chat Whatsapp Itu kan Ada Emoji Apakah Termasuk Gambar Termasuk Wajah Bukan Bukan Jadi Itu Bukan Termasuk Apa Wajah Kata Para Ulama Bukan Termasuk Apa Wajah Demikian Yang Dapat Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Sejauh Atas Waktu Yang Diluangkan Dakhiri Subhanakallah Warahmat Nabi Shadu Alla Ilah Ilantah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh